Intro Jalom, selamat pagi, salam sukacita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus Seharus sekalian di penghujung tahun daripada 2021 ini kita akan mengawali hari kita dengan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan Firman Tuhan pada pagi ini mengambil nats dari Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-20 Kita akan baca ayatnya yang ke-20 Namun aku hidup tetapi bukan aku sendiri yang hidup Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku Dalam hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah Yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku Seharus sekalian, bagi seorang pecandu, pecandu narkoba Proses rehabilitasi itu sangat membuat orang tersebut menderita Tubuh yang sudah terbiasa mengkonsumsi opat-opatan Kesakitan karena menagi dosis yang biasa diterima Seharus sekalian, proses seperti ini pun pernah saya alami Tapi saya bukan seorang pecandu narkoba Tapi saya adalah seorang perokok Perokok berat lah istilahnya Pada awal-awal saya mau berhenti Itu banyak nasihat dari teman-teman yang mengatakan bahwa makan permen lah Atau mungkin dengan dikurangi konsumsi rokoknya Tapi waktu itu saya bertekad Saya harus berhenti secara total Hari pertama saya tidak merokok sama sekali Dan bisa saya lewati Puji Tuhan Demikian hari kedua, hari ketiga Sampai hampir seminggu Nah pada waktu seminggu itulah Pencobaan itu mulai datang Jadi saya itu ada keinginan untuk merokok terus Setiap habis makan Kalau tidak merokokan itu kan tidak enak Itu terus mengganggu Tetapi Saya melihat ke belakang Saya sudah bisa melewati satu minggu Tidak dengan tidak merokok sama sekali Masakan hari ini pun saya harus kalah lagi Dan merokok lagi Terus saya bergumul, saya berjuang Akhirnya bisa terlewati Terus menerus, terus menerus seperti itu Singkat kata Sampai sekarang Saya sudah tidak merokok Hampir Ya lebih kurang 19 tahun ya Saya tidak merokok sudah Saya berhenti Ya jadi Puji Tuhan Bisa berhenti secara total Nah setelah sekalian Bagi saya Ya Seorang bekas perokok itu Bisa membuat Seseorang itu Depend Tapi bisa Kita berhenti Dalam perikub ini Rasul Paulus menyampaikan nasihat Berdasarkan pengalaman pribadinya Ia menyebutkan dirinya Bahwa secara lahiria Dirinya adalah orang Yahudi Bukan bangsa asing Sebagai orang yang berdosa Namun ia tidak mengandalkan Status lahiria Karena bagi dia yang terutama adalah Percaya kepada Yesus Yang meneladani hidupnya Itulah sebabnya Rasul Paulus menyebutkan hidupnya Bukan lagi dirinya Tetapi Kristus yang hidup di dalam dirinya Menjadi orang Kristen Adalah menjadi pengikut Kristus Secara lahiria Kehidupan kita Sama dengan kehidupan orang-orang Yang tidak percaya kepada Kristus Bahkan mungkin Orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus Itu perbuatannya jauh lebih baik daripada kita Namun Penghayatan utama dari seorang Kristen adalah Segala sesuatu yang dilakukan Termasuk segala perbuatan baik Tidak bisa dianggap sebagai pencapaian pribadi Semua itu dilakukan Karena Kristus sendiri Yang hidup dalam Kristus Dalam diri kita Marilah kita hadirkan Kristus Di dalam hidup kita Selamat beraktifitas Dan selamat penyambut Tahun baru 2022 Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton